Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dilancarkan riskinya dipermudah segala urusannya dalam kebaikan amin amin ya rabbal alamin ya kali ini saya mau mereview stok terbaru ya disini ada SYM Jet Evo ya sekali lagi Jet Evo ya guys persyaratannya membeli di tempat kami yang pertama itu ARC JNPOKA nomor telpon ARC JNPOKA nomor telpon ya garansi 2 bulan udah free balik nama pajak dan asuransi ya untuk kirim-kirim bisa kirim-kirim ke seluruh Taiwan bisa ke Kinmen ke Penghu bisa ya kemana saja boleh ya silahkan untuk garansinya 2 bulan untuk teman-teman swasta juga bisa membeli ya teman-teman swasta bisa membeli di tempat kami dengan satu catatan ada biaya penambahan 4000 NT untuk biaya penjamin ya sekali lagi harga yang saya tawarkan kalau teman swasta itu ditambahkan 4000 ya kalau teman-teman swasta itu harga yang saya sebutkan silahkan ditambah 4000 untuk penjaminnya seperti itu ya untuk yang swasta monggo dipersilakan memilih yang mana saja bebas dengan satu catatan harga ditambah 4000 untuk penjamin ya seperti itu untuk pembuatan SIM internasional saya bisa bantu SIM internasional untuk jangka waktunya itu sekitar satu bulan ya sekitar satu bulan pembuatannya untuk harganya itu 5100 5100 udah free legalisir ya saya kasih free legalisir silahkan nanti dapatnya 5100 itu dapatnya SIM Indonesia 1 SIM internasional 1 plus legalisir ya nanti ada kasih foto buat legalisir berikutnya silahkan terus untuk yang sudah punya SIM Indonesia ya dengan catatan pokoknya kalau mau bikin SIM internasional itu harus SIM Indonesia itu harus hidup ya kalau yang sudah punya SIM Indonesia saya kasih harga 3000 untuk siminternya ya pembuatan siminter kalau sudah punya SIM Indonesia itu 3000 ya 3000 udah saya kasih free legalisir ya seperti itu ya langsung saja ke videonya biar nggak terlalu panjang langsung saja disini ada jet evo 2013 ini dari bagian depannya terlihat masih sangat cantik masih sangat mulus bagian depan sebelah depan seperti ini bahannya masih cakep ya udah cakran untuk samping sebelah kiri mulus ya tidak ada lecetnya guys tidak ada lecetnya kawan ini kebelakang kita lihat kebelakang disini udah ada tulisannya ya rising development ya TRD ya seperti itu ini barangnya bagus ya masih ya kebelakang masih cakep bahannya belakang masih tebal ya seperti ini lampu-lampunya masih meling semua masih kenceling-kenceling ya masih meling semuanya untuk shock backernya juga semuanya masih bagus ya ini juga masih bagus nalpotnya untuk sebelah kini boknya juga masih sebelah kanan juga boknya masih utuh ke depan utuhnya utuh tidak ada lecetnya guys tidak ada lecetnya ya oke seperti itu untuk bodinya keseluruhan dari depan sampai belakang semuanya bagus kita lanjut ke sepedometernya ya sepedometernya ya sepedometernya disini kita coba nah kita nyalakan kelihatan nyalakan semuanya sepedometernya diangka 20.000 tidak kelihatannya ya 20.738 ya ini kilometernya ini ada auto ini RPM terus ada lagi apa ini bentar nah ini ya ini ada tulisannya oil change ya kalau dia nyala terus dia berarti minta ganti oli seperti itu terus untuk mesinnya kita coba tekson mesinnya masih halus ya mesinnya halus sekali guys mesinnya halus sekali ya mesinnya halus sekali munggo mesinnya masih bagus nah untuk membuka untuk bensinnya ya bensinnya pakainya 95 ya pakainya 95 ini disini kalau SYM itu kita langsung ke kiri ya ke kiri dia membuka ya pakainya 95 ya nah seperti itu kalau untuk membuka jok ini dihidupkan saja posisi hidup ini ditekan ya ini untuk jok ya tombol ini ditekan silakan seperti ini sampai bunyi tek dia terbuka joknya dalamnya dalamnya ini untuk helm helm KJT masuknya ini masuk ya masuk masuk silakan besar seperti itu bensinnya 95 sekali lagi 95 untuk bensinnya disini juga ada cantulannya seperti ini ya nah seperti itu bodinya cakep bodinya cakep yang berminat silakan bisa langsung hubungi saya di idlnano378 ataupun di komentar ya silakan ya yang sudah mengikuti terima kasih sekali silakan dibantu share ya share ya yang berminat silakan di komen saja atau ke langsung idlnano378 ini untuk ini saya cukupkan kita ke stok yang lainnya disini ada QC ya ada Cuki ya Cuki warna merah ini tahunnya 2009 harganya di angka 22.000 ya 22.000 saja untuk ini RSZ ini di angka Yamaha RSZ ini di angka 25.000 untuk jububunya udah sold out ini tinggal nunggu balik nama ya proses balik nama disini masih ada MII 2017 harganya 30.000 ribu ini juga ada MENI ya MENI ini di angka 30.000 terus ini MENI ini di angka 31.000 2014 warnanya pink ya terus ini ada Cuki ini harganya 26.000 ya yang putih ya terus di sebelah belakang di sana ada ada 23.000 yang ini udah laku ini nanti sore dikirim ini 26.000 25.000 27.000 ini 20.000 ya terus Rising S Rising S 2016 itu harganya di angka 38.000 silahkan yang berminat monggo terus yang lainnya lagi kita sepil yang berminat monggo ya silahkan bisa di bisa di screenshot yang mana nah disini ada DRG ya DRG ini tahunnya 2020 2020 ha kilometernya 8.500 ini di harga 70-an ya 70-an terus ini ada 2013-2014 kilometernya 16.000 ya harganya ini 37.000-an ya tiga biji ini ini barangnya istimewa ya istimewa istimewa dijamin istimewa seperti itu dijamin istimewa untuk di belakang sana ada masih ada Vespa masih ada R15 ada Force ada KTR ada ion ada BWS ya kita sepil sedikit ini ada KTR ya ATR ini KTR 150 ini ada R15 ini ada ion ada Force itu di ini ada Astra ini ini 35.000 terus itu ada BWS ada Vespa ya silahkan untuk harga Vespa sekitar 40 koma untuk BWS nya 27.000-an Oke seperti itu terima kasih sekali semuanya semoga sehat selalu rezeki nya lancar ya amin ya rohbalan min terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati